Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatasi paleter lazada tidak bisa digunakan Oke disini kenapa saya ke akulaku dulu Nah disini bagi teman-teman yang punya tunggakan di akulaku usahakan dibayar dulu ya Karena lazada bagian dari akulaku Disini dana cicil saya sudah dibayar menamun nanti jatuh tempo tanggal 13 Terus disini saya juga paleter sudah bayar ya Yang bulan Maret ini bulan untuk tagihan bulan April Nah disini saya tidak pernah terlambat ya Dan disini saya semuanya sudah lunas Oke anggap kalian disini akulakunya sudah lunas ya Yang pertama disini kalian history dari kredit skor akulaku tidak pernah terlambat ya Dijamin lagi paleternya akan aktif Yang pertama ketik aja lazada yaitu di playstore ya Kalau udah silahkan update terlebih dahulu Disini logonya seperti ini ya Nah setelah itu kalian kan sudah lama nih Paleter lazada tidak bisa digunakan Kalian klik open terlebih dahulu ya Nah nanti bakalan ada pop up ikan seperti ini ya Neopolar store ya Disini langsung ada beberapa fitur-fitur dari lazada ya Apabila lazadanya sudah login ya Kita klik ke aplikasi klik tekan aplikasinya klik app info ya klik app info Nah disini kalian langsung saja ke storage ya Storage klik sekali Disini cacenya bersihkan terlebih dahulu Karena kalau yang namanya paleter dulu cacenya sudah lama ya Kalian klik hapus cacenya saja ya Nah seperti ini clear cacenya klik ok Nah kalau sudah kalian silahkan tutup lazadanya Terus kalian buka lagi Langsung disini ke menu akun ya Nah seperti ini Nah itu kalian disini cek ya Kalian usahakan tidak punya Ini ya teman-teman tidak punya pembelanjaan ya Disini saya tidak punya pembelanjaan sama sekali ya Di kolom yang ini Terus disini saya juga tidak pernah terlambat Dan untuk ready last bond juga Saya disini tidak pernah terlambat juga ya Nah kalian bisa cek disini sudah lunas ya Nah setelah itu silahkan klik last fall letter Nanti bakalan ada pop up seperti ini Selamat ya Kalian klik sekali Nah seperti ini teman-teman Selamat last fall letter kalian Bisa digunakan kembali Nah alhamdulillah ya teman-teman Nah disini last fall letter saya sudah dibayar ya Tidak ada tagihan Kalian klik limitnya seperti ini Limitnya dulu itu sekitar 1 juta Sekarang jadi 2 juta ya Disini ada tulisan ya teman-teman Kredit terpakai 19 ribu Oke kita cek ya Untuk membeli barang Apakah bisa menggunakan last fall letter Oke disini saya mau beli contoh parfum saja ya Teman-teman Ketik parfum yang ini Nah disini teman-teman ada tulisan ya Cicil murah fall letter Seperti itu ya teman-teman tulisannya Berarti itu support untuk fall letter ya teman-teman Nah support Sekol lagi ke bawah lagi Nah disini ada yang 6 ribu rupiah Kalik seperti ini ya Nah ini support fall letter Nah disini teman-teman langsung ada ya kuantitas 2 Disini proteksinya nggak boleh dicentang Terus disini kalian lihat semua pengiriman ya disini ongkirnya 7500 ya Terus disini ada lihat semua Nah saya kebetulan sudah ditautkan dengan Kredipo Kalian klik lihat semua Nah disini ada fall letter Nah ini mantap ya Nah alhamdulillah fall letternya bisa dicentang kembali ya Karena kalau dulu disini tidak bisa Seperti kartu kredit ya Nah seperti itu caranya ya Kalau sudah klik kalian konfirmasi pilihan Nah setelah itu Nah disini langsung klik pilihan cicilan Nah alhamdulillah bisa dipakai sekarang ya Kalau 3 bulan itu harganya mulai dari 9 ribu ya Nah langsung kalian kalikan aja 9 x 3 berapa ya Tetap pembelanjaannya itu 27 ribu ya Seperti itu Nah mantap sekali teman-teman ya Alhamdulillah fall letternya sudah bisa dipakai ya Cara-caranya seperti yang sudah saya jelaskan dari Nah disini Kalian pilih lagi Bayar dengan ya Kalian klik sekali Karena ini tampilannya menunya berbeda dari sebelumnya Kalian klik lagi Konfirmasi Nah setelah itu disini Pilih pakai cicilan Langsung kalian centang ya Bisa yang Bayar bulan depan ya Biaya 0% 24 ribu Atau yang 3 bulan ya Kalau ini Bayar bulan depan langsung Tanpa biaya ya Bisakan klik konfirmasi Nah disini totalnya itu 24 ribu ya Dengan diskon 8 ribu rupiah Total pengirimannya itu 15 ribu ya Nah kalian perhatikan lagi disini Total pengirimannya itu 15 ribu Jadi tidak Lagi promo gratis ongkirnya Cari ya Yang lagi gratis ongkir ya Ya teman-teman Disini saya sudah Konfirmasi Pembayaran berhasil ya Langsung disini ada Lihat pesanan ya Teman-teman Pesanan saya Disini langsung Klik Nah disini ya Nah maka disini Total Barangnya 24 ribu ya Promosi pengirimannya 8 ribu ya Seperti itu Nah kalian bisa lihat Disini Kuantitinya 2 ya Nah ini sudah Menggunakan paleter ya Nah disini Langsung ada tulisan Total pembayaran Paleter berhasil ya Teman-teman Ya Nah disini Kalian klik saja Nah kredit terpakai 43 ribu ya Nah berarti Sudah terpotong ya Teman-teman Nah disini ada Pembayaran 24 ribu Nah jadi paleternya Lancar bisa digunakan ya Nah disini Dengan membeli Produk ya teman-teman Nah